Sari kata oleh SDI Media Purnawirawan Prabowo Subianto mendatangi Desa Karanganyar, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Sabtu, 30 Desember 2023. Kedatangan Menhan tersebut bertujuan untuk meresmikan pipanisasi sumber mata air yang terletak di lima titik di Kabupaten Sukabumi. Lima titik tersebut meliputi Desa Purabaya, Desa Citamiang Kecamatan Purabaya, Desa Karanganyar, Kecamatan Jampang Kulon, Kedusunan Luong dan Kedusunan Cimala, Desa Karangmekar. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto mengatakan, pipanisasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima air bersih. Dia juga berharap, pipanisasi ini bisa membantu masyarakat banyak, khususnya di daerah yang sulit air bersih karena musim kemarau. Hari ini saya disambut begitu meriah. Saya minta maaf, terlambat, berapa kali, maklum, saya juga harus melaksanakan tugas lain, tetapi, sudah niat saya harus datang. Hari ini, saya sudah mau naik helikopter, namanya mesin, kadang-kadang ada kegangguan. Ini helikopter ketiga yang saya pakai. Yang pertama ada gangguan, yang kedua juga kurang, baru yang ketiga. Jadi, saya minta maaf terlambat, harusnya mungkin dari jam 9.30 di sini, tapi baru datang. Tapi tidak ada masalah. Alhamdulillah, hari ini kita melihat lagi peresmian bantuan air dari Unhan. Saya ucapkan terima kasih, penghargaan kepada rektor dan semua tim dari Unhan. Mereka telah bekerja keras, mereka sudah membor, membuat pipa, menghasilkan air, saya kira, lebih dari 110 titik seluruh Indonesia, ya kan? Dan akan terus. Hampir, asal ada permintaan, dan ini mulai ada permintaan, begitu banyak kepala desa, kepala dusun, sudah mengerti, bahwa Unhan punya, satuan tugas air, jadi permintaan, asal permintaan datang, dari rakyat, permintaan datang dari kepala dusun, kepala desa, kemudian Pak Camat, Bupati mendukung, insya Allah kita akan kirim tim kita ke titik itu. Tapi ke sekarang, tim kita baru punya, kalau tidak salah, 10, 10 alat, 10 rig untuk bor, dan fasilitas masih terbatas, jadi kita mungkin bisa, satu saat, satu periode, baru bisa membantu 5, 10 dusun, begitu selesai, pindah ke lagi 10, dan seterusnya. Ini bagian dari pengabian masyarakat, kita ingin, Universitas Pertahanan, bisa berbakti langsung, kami juga sudah perintahkan, Universitas Pertahanan, membuat, satuan tugas, untuk membantu, memproduksi, menghasilkan, mengkaji, benih-benih, benih-benih untuk, tanaman, pangan, untuk buah-buahan, sayur-sayuran, pohon-pohon, yang bermanfaat, ini sedang dikembangkan, rencana kita, akan membuat, persemeian-persemeian, untuk kita bisa bantu, desa-desa di seluruh Indonesia, dengan tanaman-tanaman produksi, saya juga perintahkan, ada satu tugas, untuk, membantu, perumahan rakyat, perumahan murah, untuk rakyat, di daerah-daerah, yang sekarang ini, kena, kena, naiknya air, naiknya permukaan laut, ke atas, sehingga banyak rakyat kita, yang tergenang, ini harus segera, kita atasi, segera kita bantu, Universitas Pertahanan, sedang riset, mengkaji, teknologi, yang baik, untuk mengatasi ini, jadi, air, kemudian untuk, mendorong pangan, dan ketiga untuk, membantu rakyat yang, sekarang, rumahnya, tergenang, dan, dan, ujungnya juga, bagaimana juga, membantu, kesehatan, anak-anak, dan ibu-ibunya, saya, itu dari saya, terima kasih, saudara-saudara sekalian, terima kasih, pemerintah daerah, bupati, dan semuanya, yang mendukung hal ini, saya, kira yang paling penting, adalah kita bekerja sama, sinergi, untuk, kepentingan rakyat kita, ya, disini, kita tidak bicara, apa-apa, latar belakang, apa, kita tidak bicara politik, kita bicara, bagaimana, membawa, bantuan, atau mengatasi, keseluruhan rakyat, dalam waktu cepat, saya kira itu, yang kita inginkan, saya kira dari saya cukup, ya, ingat, air, adalah, sangat strategis, mohon, seluruh warga juga, menjaga air, jangan dibuang, jangan disiasiakan, kemudian, tolong dipikirkan, bagaimana, menghemat air, dan, menampung air, mungkin, tiap desa, harus ada embung-embung, harus ada kolam-kolam, dan disitu, air, dijaga, dipelihara, dan nanti, kita akan pikirkan, daur ulang, untuk, membersihkan air, terus-menerus, ya, air, akan menjadi langkah, dunia, krisis air, bersyukur, Jawa Barat, salah satu daerah, di dunia, yang, paling banyak airnya, tetapi, kadang-kadang, kalau yang banyak itu, kita anggap, tidak terlalu berharga, padahal, sangat berharga, jadi, saya titip, mungkin, semua unsur, berfikir, bagaimana, merawat, menjaga air, dan, mencari, titik-titik, sumber-sumber air lainnya, ya, ini, sedang kita kerjakan, sebagai contoh, di, daerah, Yogyakarta, kita, terus menemukan, baru saja, kita ketemu, 14 ya, 14 titik air baru, di, sekitar Gunung Kidul, itu ya, ini, contoh, ya, kemudian juga, sumber-sumber air lainnya, sedang kita, cari terus, di seluruh Indonesia, saya kira, dari saya itu, saya, mohon diri, saya harus berangkat, ke tempat lain, tapi, saya tutup, sambutan saya, usai sambutannya, Menhan langsung meresmikan, 5 titik program pipanisasi, secara bersamaan, dengan menyalakan, tombol sirina, dengan ditetannya, tombol sirina, maka dengan ini, bantuan eksplorasi, dan pipanisasi, telah diresmikan, selanjutnya kami, dengan diresmikannya, pipanisasi, di barangi air yang mengalir, Menhan langsung mencuci muka, dan sesaat bermain, bersama anak-anak, selamat menikmati, Dari Desa Karanganyar, kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Reporter Jubir TV, Rian, melaporkan, Terima kasih telah menonton,